Selamat pagi dari Nikosian. 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 Oh, jadi Selamat pagi dari Nikosian itu orang-orang Eropa semua sih? Eh, orang-orang UK semua? Ya. Orang-orang England ya? Yang tinggal di Cyprus? Cyprus. Kita bawa tripod. Jadi kita ke tempat situ. Terakhir, nah sorenya kita langsung pergi ke airport ke Istanbul, ke Turki. Ya. Jadi ini hari terakhir saya di Nikos ya di Cyprus Utara. Di kuasaannya Turki. Nanti kita akan ke Istanbul. Oke. Jadi ini daerahnya perjalanan. Menuju ke mana, saya nggak tau. Kiri. Kami, kiri. Kami. Kami. Kiri. Gitu. Oke. Sampai ketemu lagi. Ingatnya di sini boleh sampai HPK HP yang lain kayaknya. Pasti saya Endo, persis nih. Parkirnya aja, cuek aja mereka sembarangan. Tahu di mana-mana parkir. Tuh. Ya, hatapnya juga kiri, kanan, depan, belakang cuek aja. Jatuh kan. Beda. Ya. Ya. Kayak Endo, Endo. Ya kayak mirip lagi. Tapi masih ingin bersihkan sih yang gila. Dikir. Oke ya, sampai ketemu lagi di Karni. Nah, jadi kita sudah masuk di perkampungan Karni namanya. Karni Village. Ini perkampungan orang-orang UK. Jadi, jalan lain menupik, menajak. Ini kayak mirip Malibu sih ya. Eh, Malibu. Bel-Air gitu. Kayak Bel-Air gitu. Kayak di Itali. Kecil-kecil jalannya belok-belok gitu. Tuh. Ini perkampungan orang-orang UK yang ada di... Turki yang ada di Cyprus. Tuh ada coffee shop. Atau Kron. Ya kan. Tuh ada restaurant. Tuh ada gereja. Ada gereja. Tuh ada gereja. Tuh ada gereja. Satu-tuh, kanan. Oke. Jadi di sini perkampungan, kita jalannya ke mana? Cuma deket sini aja di belakang, terus kita balik Jadi kata rekannya perkampungan orang-orang UK Jadi di atas gunung gini ada gereja Dia kayak kotak kecil, kayak kotak kecil di Itali sih Nanti kita jalan cukup Kayak kotak, bless you This one coming Ini untuk hiking, right? Jadi ini ada kastel Di mana kastel? Oh, di sini Di sini Ada kastel di sini Nah ini ada gerejanya Jadi ini tempat perjalanan kami Eh, ada kucing Kucing-kucing Oh, banyak banget kucing di sini Tiga Tuh, jalannya kecil-kecil gitu Naik turun, naik turun Tadi sih, sayang gak di record ya Jalan masuknya tuh Jalan masuknya tuh terjal banget Jalan anak-anak Untuk melihat tempatnya Hai kucing Hai Ini jalan menyusur perkampungan Oh lucu ya Ini ada mata air loh Ini mata air ini Ini lucu jalan Kita menyusur di perjalanan Masuk di Kayak ini Lihat kan Jadi gitu Kita sudah sampai di perkampungan UK Namanya Karni Jadi ini jalan masuknya Ini lucu Ini salaman apa ya Hmm Tuh Kayak gini Jalanannya berbatu gini Menanjak Menanjak Rumahnya kecil-kecil gitu Tuh, jalanannya kecil gini Jadi cuma mobil kecil yang bisa lewat sini Sebenarnya kayak Iya ya Kayak Kayak Bel Air Sekilas ya Tapi Bel Air lebih Gedean lah Jalanannya Ini bener-bener Kecil banget Cuman kayak mobilnya Ekel aja Yang bisa Masuk Ini ada Tuh jalanannya Tuh ada kesana Iya Ada kesana Ke atas Kita ke atas sini kok Kita ke atas Jadi ini Perjalanan Ceritanya Orang-orang Kata Ekel Gak ada orang Turki Atau orang Cyprus asli Yang Tinggal sini Karena lingkungannya Kebanyakan yang tinggal sini Orang Inggris Orang UK Jadi Ini apa ya Nah ini Tempat ini Ini ada Pobles pun Pohon apa Kayak itu Kayak Pohon Apa itu? Walnut Walnut Ya bukan walnuts Apa? Satu lagi Acorn Bukan ya Gak tau Oh bukan Kayak Kane Kayak Nuts Ini perkampungannya Ini tinggal sini Sehat ini Ada dong Karena naik turun Gila Kampungnya itu kecil-kecil Gila Tuh Dari situ kita Jadi dari kemana Kita ini sehat Jalan sini Kita hiking Jalan Tinggi sekali Gak bisa naik Hai Hai Oh Almond Itu Almond Makanya yang Mami bilang Suka yuk Almond Nah itu Almond Ini yang Mami bilang Tadi kok kayak Almond Pohon Almond Ini Makanya Dibilang Almond Pohon Almond Ada di situ Tuh Kan Terus kita naik Tunggu 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 Kau lumayan penasaran udah pecah semua Oh iya terus naik lagi sama Ekel kita olahraga ini dari situ anjingnya ini nggak bisa mobil gede kau mobil terkaja nggak bisa masuk ini kayak perkampungan di Itali lho kita juga yang kampungnya jangan kecil-kecil kayak gini terus belok-belok lancak-lancak gini iya tapi enak sih ya damai kulihat programetnya uh gede-gede di atas sana Hai ada yang nanam labu lihat pohon labu pumpkin Tuh bukan pangkis labu nih azuki ini kali ya teh Suzuki pohon Zuki ini pohon arak this is fake kita dulu pernah punya dirumah lama tuh liatlah Rambu Granitnya sampai pecah-pecah gini sampai jatuh-jatuh gini tuh tuh dia bisa tumbuh di gini ya lho kok dipikir ini masih bisa tumbuh di batuk hebat sih pohonnya tinggi banget aduh sayang banget pecah-pecah itu Rambu Granitnya di Amerika satu satu buah tiga dolar dua tiga dolar iya makanya tuh pilihnya bagus ya ke sana gunung tinggi terus kita kemana jadi kalau di Amerika ada Solvang kota Danish di LA deket LA tapi di sini ada UK namanya Karni kenapa dinamain Karni kenapa dinamain Karni Karni village apa yang menemukan dulu namanya Karni apa dulu keluarga Karni oh look at the views oh wow what a view wow tegetan jadi di Cyprus ini ada perkampungan orang-orang khusus UK United Kingdom banyak banget halo guys nah tuh rumah-rumahnya antik-antik lucu-lucu iya ini aja biru-biru dia punya pot kembangnya sesuai dengan pintunya biru di sana di atas lecet ya cakep rumahnya rumahnya cakep sekarang ini udaranya seger loh karena deket laut udah gitu di atas gudung jadi angin-angin lautnya bagus sejuk enggak terasa panas ini viewnya bisa kelihatan seluruh eh apa kirinya kirini tuh kota kirini kirini kalau apa namanya orang Turki bilang kirini tapi kalau di Alkitab kirini kalau di itu bahasa Indonesia Alkitab bahasa Indonesia ya kirini kalau eh Greek bilangnya Yunani bilangnya kirini ya right jadi namanya inilah kota yang bersejarah buat Rasul Paulus pelayanan pengijilan dan Simon dari Kirene ada dari sini tempatnya ini kotanya Simon Kirene yang bawa salibnya Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus udah kecapean terus ada pasukannya yang Romawi bilang apa dia tarik orang untuk panggul salibnya Tuhan Yesus untuk nerusin sampai di Golgotha gitu gitu ke ceritanya tahu nggak cerita itu tahu nggak itu itu when when he walking via Dolorosa dia udah kan dia di 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 maksudnya ditendang di dirajam lah di di apa sih dipukul apa sih di dia di gitu terus sampai pokoknya sampai parah banget nah Golgotha itu Golgotha itu tempatnya juga nanjak kayak gini jangan karena dia kan di heal untuk taruh salibnya nah on the way there karena Jesus kan berdarah-berdarah bloody gitu mungkin kan udah nggak kuat tapi tetap harus disuruh bawa you know how heavy the cross is just like this ini tiang half of this kamu carry jalan terus itu like a lock itu kayu yang besar terus jalan naik menanjak jadi naik turun nah ya 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 ya